Lantaran pembayaran honor tidak sesuai ketentuan, puluhan perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Utara, Sulawesi Barat beramai-ramai mogok kerja. Akibat aksi mogok tersebut, aktivitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit lumpuh. Seperti inilah kondisi di Ruang Perawat Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Utara, Sulawesi Barat. Nampak beberapa ruangan perawat terlihat kosong dan tak satu pun perawat yang berjaga. Hal ini terjadi setelah puluhan perawat di Rumah Sakit milik pemerintah daerah tersebut, beramai-ramai mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap manajemen rumah sakit yang dianggap tidak memperhatikan nasib mereka. Di mana upaya yang diberikan pihak Rumah Sakit tidak sesuai dengan ketentuan atau di bawah standar. Menanggapi tuntutan para perawat tersebut, Bupati Memuju Utara Agus Ambojiwa mengatakan, pemberian honor kepada perawat memang tidak seperti tahun sebelumnya. Lantaran pemberian honor ini dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan No. 28 tahun 2014. Ini hanya miskomunikasi sebenarnya. Kalau perusahaan tidak ada masalah. Mereka menuntut nafkahnya berdasarkan pemahaman mereka. Tahun kemarin kenapa beda tahun sekarang. Kita bagikan berdasarkan permen Kesehatan No. 28. Itu sudah berdasarkan aturan itu. Jadi tidak ada. Cuma bedanya kemarin yang dulu perawat yang honor itu 57 orang, sekarang 96. Tentu nilainya beda. Mereka mencari kenapa tidak sama dulu, kenapa beda sekarang. Akibat aksi mogok para perawat ini, aktivitas pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah Memuju Utara, Lumpuh. Beberapa pasien memilih meninggalkan rumah sakit, lantaran kecewa tidak mendapat pelayanan maksimal. Untuk mengantisipasi agar aktivitas pelayanan kesehatan tetap berjalan, sebanyak 30 tenaga medis PNS akan disiagakan di ruangan perawatan, hingga para perawat kembali bersedia bekerja. Dari Kabupaten Memuju Utara, Jonny Baneto, Napa, I News, Melaporkan.